Senin 24 Mei 2021, Wali Kota Tanjung Pinang Rahma meninjau pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan di kawasan Puja Sera Pasar Bintang Senter Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang Senin 24 Mei 2021 melaksanakan vaksinasi serentak di 9 titik lokasi di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ke 9 lokasi tersebut yakni di Pujasera Pasar Bintang Senter, RSUD, Puskesmas Pancur, Sejang, Batu 10, Tanjung Unggat, Mekar Baru, Melayu Kota Piring, dan Puskesmas Kampung Bugis. Mulai Senin 24 Mei 2021 sampai Jumat 28 Mei 2021, 2.000 orang per hari sudah divaksin. Sasarannya pada kelompok lansia, tenaga kesehatan, dan pelayanan publik. Untuk Senin 24 Mei 2021 ada sekitar 1.900 tenaga guru yang divaksin yang dilaksanakan di kawasan Bintang Senter dengan dibantu oleh TNI Polri sebanyak 6 vaksinator dan tenaga perawat dari RSAL. Selain vaksin, tetap patuhi protokol kesehatan pada aktivitas sehari-hari dengan menggunakan masker dengan benar, sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Penelahan dari Provinsi Kepri, seluruh kabupaten, kota, satu kecamatan 500 per hari. Kita baru mulai start hari ini kan, karena kita instruksinya kan hari Kamis ya, terus hari Jumat itu kita mematangkan apa saja yang menjadi sasaran. Terus ini hari ini kita start, makanya ini setiap dua hari sekali akan kita evaluasi. Ya, dengan gugus COVID kita internal dan juga dengan provinsi. Ini namanya untuk siapa? Sasarannya apa? Sasarannya kita memang masih berkaitan pabrik. Tetapi karena kita untuk mencegah, mengejar target sesuai instruksi Presiden kemarin pas beliau berkunjung ke kita, itu semua boleh. Masyarakat umum boleh. Masyarakat umum boleh ya? Ya, cuman kita atur. Ya, kita atur. Sekarang ini, hari ini kita menyelesaikan seluruh guru. Seluruh guru itu masih sekitar 1.800. 1.800 itu ditambah lansia yang bersedia datang, kader posyadu, terus juga guru-guru paut. Presentasi COVID yang ada di Tanjung Bintang ini, kita mengetahkan ini kan adanya peningkatan. Makanya, wali kota Tanjung Bintang sudah ada mengeluarkan surat edaran seperti jelarang kekumpul dan tempat Indonesia terpasuk mempercepat vaksin ini. Ini salah satu juga upaya pemerintah kota Tanjung Bintang untuk dalam penjagaan COVID ini. Kami, selaku DPRD Tanjung Bintang, mendukung penuh kebijakan wali kota Tanjung Bintang dalam hal penurunan COVID ini. Kita juga targetkan 500 dengan pembagian waktu sehingga tidak ada penumpukan. Yang 7 puskesmas, itu puskesmas Mancur, puskesmas Mancur 10, puskesmas Sungai Jang, itu 200 orang harus vaksin. Satu hari, per puskesmas. Puskesmas MKP, Bekar Baru, Tanjung Bungan, bersama Kampung Bugis, itu 100 orang satu hari. Ependitif Kepri dari Tanjung Bintang mengabarkan.